Persidangnya Nikita Mirzani pada aslin 19 Desember kemarin diwarnai dengan kehebohan. Nikita disebut mengamuk sampai membanting mikrofon dan melempar perikas di ruang sidang. Diketahui, Nikita Mirzani menjalani sidang sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik di Tomahendra, di pengadilan negeri Sirang Bantan. Fahmi Bahmit, kuasa hukum Nikita Mirzani, menyebut map tersebut tidak dilempar, melainkan diserahkan ke timnya. Fahmi juga membantah Nikita menjatuhkan mikrofon di ruang sidang. Kata Fahmi, itu tindakan yang tidak disengaja Nikita Mirzani saat akan ingin menyingkirkan mikrofon tersebut dari hadapannya. Nikita Mirzani juga menegaskan dirinya tidak mengamuk di ruang sidang. Soal pelemparan perikas, Nikita Mirzani mengaku tak sengaja melakukannya. Ia menyebut bahwa perikas tersebut terbang ke meja persidangan. Ibu tiga anak itu menyebut bahwa dalam persidangannya selalu mendatangkan kejutan, termasuk mikrofon yang terbang. Sebelumnya dikabarikan, video menunjukkan Nikita Mirzani mengamuk di pengadilan negeri Serang, beredar di media sosial pada Senin 19 Desember 2022. Pada video tersebut, Nikita tampak menjatuhkan mikrofon saat tendang dibawa keluar ruang persidangan oleh poluan dan tim kejaksaan. Ia mengambil map perikas hasil pemeriksaan medis dan permohonan penangguhannya yang berada di meja Majelis Hakim. Selanjutnya, Nikita melempar perikas tersebut ke lantai meja sebelah kanan bagian pengacaranya duduk. Lepas daripada itu, Nikita Mirzani mengaku kecewa terhadap Dito Mahendra karena tak hadir di persidangan sebagai saksi pelapor. Namun, ia sudah menduka bahwa Dito Mahendra menginginkan dirinya lebih lama berada di penjara. Nikita Mirzani mengaku tak ingin ambil pusing dengan ketidakhadiran Dito Mahendra. Pasalnya, Dito akan dijemput paksa oleh petugas kejaksaan. Nikita Mirzani berharap perencana penjemputan paksa Dito Mahendra itu bisa terlaksana. Ia pun ingin melihat bagaimana kinerja polisi Serang dalam menjemput paksa seorang Dito Mahendra menggunakan mobil polisi. Ia pun ingin melihat bagaimana kinerja polisi Serang dalam menjemputan paksa Dito Mahendra. Ia pun ingin melihat bagaimana kinerja polisi Serang dalam menjemputan paksa Dito Mahendra. Ia pun ingin melihat bagaimana kinerja polisi Serang dalam menjemputan paksa Dito Mahendra. Ia pun ingin melihat bagaimana kinerja polisi Serang dalam menjemputan paksa Dito Mahendra. Ia pun ingin melihat bagaimana kinerja polisi Serang dalam menjemputan paksa Dito Mahendra. Kinerja polisi Serang dalam menjemputan paksa Dito Mahendra. Ia pun ingin melihat bagaimana kinerja polisi Serang dalam menjemputan paksa Dito Mahendra. kalau ditangguhannya dikabulin berarti udah bersih hatinya iya, Pak Edward mah panggolong, ngomongnya di rumah sakit benar-benar kalau nggak datang tiga kali mau dipulangin ini tadi ditanya depan Majelis Hakim, diam-diam aja ya pokoknya di sini mah mereka suka-suka aja lah selama saya bukan membunuh teroris, korupsi nggak akan ada yang malu keluarga saya terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya